Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan menjelaskan fungsi daripada komponen-komponen pada autolove system dan bagaimana cara kerja daripada autolove dimana autolove disini dalam suatu alat berat itu berfungsi untuk melumasi seluruh pin-pin secara otomatis jadi tidak lagi melumasi secara manual kalau dulu-dulu mekanik-mekanik yang dulu-dulu itu ketika mau melakukan pengoperasian pada alat berat maka melakukan grising manual grising itu kalau bahasa di luar disebut dengan gemuk oke sebelumnya jangan lupa channel saya di subscribe dan like dan berikan komen apabila ada sesuatu yang mau di komentari yang paling pertama adalah komponen autolove disini adalah grease pump grease pump yang terpasang disini yang warna silver ini itu jenisnya fibrolic jadi bekerja berdasarkan tekanan fibrolic gimana fungsinya untuk mensupply grease dari dalam tanki jadi warna biru ini adalah tankinya disupply grease dari dalam tanki sini dan nanti akan disebarkan ke pin-pin disalurkan nanti ke pin kebetulan disana itu ada injektornya nanti injektornya itulah nanti akan menyebarkan ke setiap pin sehingga bisa terlumasi seperti pin yang ada disini nah ini ini sudah dilumasi secara otomatis kemudian grease pump ini bekerja itu diatur dari beberapa komponen lainnya yang pertama disebelah bagian belakang disini ada selenoid valve nya connect valve inilah nanti yang berfungsi untuk mengatur pilot pressure yang masuk ke dalam drift pump jadi dia yang mengatur nanti atau membuka jalur oli dari sistem sebagai supply yang masuk ke dalam drift pump sini kemudian selain itu disini ada juga selenoid yang terpasang di drift pump gue selenoid nya yang warna hitam fungsinya adalah untuk mengatur kerja daripada drift pump jadi drift pump ini bekerja berdasarkan resist foketing naik turun ya diatur oleh selenoid ini makanya biasa disebut selenoid resist foketing kemudian kemudian disini ada rally valve nya ada rally valve nya yaitu untuk membatasi oil pressure yang mau masuk ke dalam drift pump itu diatur sekitar kalau tidak salah itu sekitar 30 kg per setiap meter kuadrat itu pressure yang digunakan kemudian di jalur outputnya di jalur output daripada drift pump jadi ini adalah keluarannya sini akan keluar ke sini sebelum dia didistribusikan ke pin-pin atau ke injektor tekanannya nanti akan dibatasi ada namanya tekanan maksimumnya daripada drift nah itu dibatasi oleh pressure sheet nah pressure sheet nya adalah yang ini yang warna biru nah disini ada angkanya kita lihat angkanya nah ada satuan PSI nah kita lihat bahwa angka disini ada yang warna orange sini dia menunjukkan angka di sekitar 2175 up ya dari 2175 PSI ketika sudah mencapai pressure ini maka auto loop akan yang keluar ke injektor akan mati disini ada komponen pentaloq yang berfungsi untuk untuk mengatur supply grease output daripada grease pump yang menuju ke sistem dimana ketika grease pump bekerja maka akan membuka jalur melewati ini dan ketika grease pump nya mati maka yang pressure yang sudah terbuka tadi akan dibuang masuk ke dalam tanki kembali supaya tidak terjebak ke dalam di dalam hose kemudian bagaimana cara kerja daripada grease pump tersebut yang pertama adalah ketika grease pump bekerja dimana bekerjanya berdasarkan controller dan sudah diatur sedemikian rupa waktunya waktunya atau dan delay nya jadi sekitar delay 15-10 menit maka dia akan bekerja sekitar 5 menit atau sampai dengan mencapai pressure nya ketika dia bekerja maka controller akan mengiring arus ke selenoid palop sini tujuannya agar selenoid atau supply oli yang dari pump itu akan masuk ke sini masuk ke sini ke podp dia akan stand di pompa kemudian selain itu selenoid ini juga akan on sudah mulai bekerja ketika selenoid ini bekerja maka grease pump sudah mulai bekerja juga yaitu dengan cara memumpahkan grease ke sistem nah kemudian pressure yang masuk ke V tadi sebesar pressure pump itu nanti dibatasi sama relic ini jadi dibatasi sama relic ini atau biasa disebut dengan reducing reducing palepnya ini yang membatasi nanti atau menurunkan pressure-nya sebelum dia masuk ke pompa kalau tidak dikurangi tekanannya maka pompa ini biasanya akan jebol atau cepat rusak ketika selenoid ini aktif kembali lagi maka pressure yang dari pompa ini selain masuk ke dalam sini untuk mengatur pergerakan pompa dia juga akan dicabangkan masuk untuk membuka saluran pada pen palep dengan menekan palepnya kebawah dengan menetertekannya pen palep kebawah sehingga tekanan yang dihasilkan grease pump tadinya kan sudah bekerja itu nanti akan dibuka jalurnya dibuka jalurnya menuju ke sistem nah ini jalurnya nanti menuju ke sistem sehingga grease atau gemuk yang sudah dikompakan tadi itu keluar menuju ke pin kita lihat jalurnya warna merah ini jalurnya warna merah kemudian dia masuk ke injektor sana ini nanti dicabangkan di bawah sini kemudian di warna merah ini nanti di injektor sana karena fungsi daripada injektor disini adalah mendistribusikan pressure bis yang ke setiap pin ketika pressurnya nanti sudah mencapai sesuai dengan settingan pada pressure seat maka pressure seat nanti ini akan memiring atau melapor ke controller bahwa pressurnya sudah mencapai ketika pressurnya sudah mencapai dalam waktu yang sudah ditutupkan maka controller nanti akan memutus arus yang masuk ke dalam selenai palet untuk menutup jalur yang ke grip pump sekaligus dengan mematikan grip pump yang ada disini ketika pressure seat ini tidak bekerja dengan baik maka apabila pressure melebihi daripada 4000 PSI atau 3500 PSI maka safety palet ini akan bekerja ini settingannya sekitar 4000 ke atas sini jadi nanti gripnya keluar lewat sini ketika ini tidak bekerja kenapa karena ketika tidak dibatasi tekanannya maka pompanya nanti akan cepat rusak kemudian komponen berikutnya disini ada check palet fungsinya check palet disini adalah untuk meningkatkan pressure jadi ketika grip pump bekerja kalau grip di sini menuju ke sistem ketika pompanya ini bekerja naik turun maka ini hanya mengarahkan satu arah grip saja ketika cek palet tidak ada maka pressure tidak bakalan timbul karena pastinya grease nanti akan disuplai kemudian disedot lagi setelah pentingnya jangan sampai cek palet ini tertukar atau terbalik biasanya cek palet ini ada tandanya selan 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 yang dari pompa grease itu akan masuk ke injektor dan dia masuk ke dalam galeri ini nah kemudian nanti injektor inilah yang mengatur ke setiap pin-pin ke setiap pin-pin dibagi-bagi nah ketika pressernya kurang maka bisa dilakukan settingan disini dengan mengencangkan tulirnya yang disini kita kencangkan supaya quantity dan pressernya yang setiap pin itu akan tercapai seperti ini ini adalah perlumasan di setiap pin-pin yang paling bagus jangan sampai terjadi kekeringan di setiap pin kemudian untuk mengatur kerja daripada grease pump grease pump yang dibawa sana nah ini adalah grease pump yang warna biru tadi untuk mengatur kerja atau arus yang masuk ke dalam selenoid valve maupun reciprocating valve maka diatur oleh kontroler ini ini adalah kontroler G2 ketika dia error maka akan menyala valve ketika dia running maka dia akan menyala warna hijau berkedip-kedip itu adalah bekerja secara otomatis tetapi ketika ingin melakukan percobaan atau manual greasing maka cukup menekan rang satu kali tekan sekali maka dia akan bekerja dan lihat di pin-pinnya apakah keluar greasnya atau tidak sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menekan sejak kemudian 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 Terima kasih.